Halo semuanya, balik lagi bareng Noba disini. Kali ini, Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battletroke The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, suara deru angin yang memekakan telinga tiba-tiba ditransmisikan di tengah kesunyian. Sekelompok besar anggota suku Heaven Demon Phonics muncul dari kejauhan. Terlihat tiga sosok yang memimpin kelompok besar itu. Mereka adalah setan surga Tiga Phonics yang dibicarakan Yao Ming sebelumnya. Kakak perempuan, tiga pulau naga besar telah menyerang pulau naga timur. Jika menambahkan kita untuk membantu tiga pulau naga besar, mereka seharusnya bisa mengalahkan pulau naga timur. Ucap Kun Huang, tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kami akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain sedikit lebih lama. Semakin banyak kematian, semakin baik. Ucap Feng Huang. Hahaha, tiga pulau besar naga bersedia meminta bantuan kepada kita adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Ucap Feng Huang. Setelah kita menyelesaikan pulau naga timur dan memperoleh garis keturunan naga ponics, Hanya masalah waktu sebelum tiga pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Ucap Feng Huang. Wanita itu baru saja selesai bicara tiba-tiba gelombang demi gelombang pilar doki yang sangat kuat menyerang sekelompok besar ini. Terlihat beberapa anggota suku Heaven Demon Ponics yang lebih lemah langsung mati di tempat. Siapa kalian makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Heaven Demon Ponics kami? Keluar! Teriak Feng Huang. Dia segera menjadi marah setelah melihat sebagian banyak suku Heaven Demon Ponics menerita kerugian besar dalam sekejap saja. Tawa keras tiba-tiba bergemas saat teriakan itu terdengar. Segera satu sosok bergegas keluar dari sana. Akhirnya itu muncul di depan suku Heaven Demon Ponics. Hahaha, jika kami pengecut, mengapa saya mencegat suku Heaven Demon Ponicsmu? Kalian surga setan tiga ponics. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Ucap Yao Ming. Yao Ming, kamu masih hidup? Ucap Feng Huang. Ini sebenarnya iblis tua itu. Bukankah dia kehilangan kendari saat berlatih dan mati? Ucap Kun Huang dan Ying Huang. Hahaha, bahkan kalian tiga iblis tua belum mati. Kenapa aku bisa mati dengan mudah? Ucap Yao Ming. Terlepas dari mengapa kamu masih hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Piton Sembilan Tanah Dalam terlalu nyaman selama tahun-tahun ini. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melangkahi suku saya hanya karena kami berada di peringkat yang sama? Ucap Feng Huang. Ucap Feng Huang. Sebuah tawa samar tiba-tiba dipancarkan di belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfuktuasi saat beberapa sosok perlahan muncul di depan semua orang. Hahaha, suku Heaven Demon Ponics benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Ucap Shouyan. Siapa kamu? Ucap Feng Huang. Feng Qinger dan Jiu Feng di belakang tanpa sadan berteriak dengan wajah terkejut. Shouyan. Ucap Feng Qinger dan Jiu Feng. Shouyan. Apakah dia pelaku utama yang menghalangi suku Heaven Demon Ponics kami mendapatkan buah asal Megaponics? Tanya Feng Huang. Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Ponics. Ucap Shouyan. Shouyan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng Qinger. Keduanya sedikit gemetar saat dia menatapnya. Sudah dua tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng Qinger masih berhenti. Kemungkinan ini adalah gejala sisa dari peningkatan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng di sisi lain telah mencapai puncak perubahan kesembilan dari kelas Douzun. Hanya ada satu langkah antara dia dan kelas Banseng. Jelas kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Ponics ini memiliki bakat yang hebat. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum mengembuskannya perlahan. Matanya gelap dan serius saat menatap kelompok Shouyan dan Yao Ming. Dari tampilan situasinya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Yao Ming, apakah Anda ingin memulai perang habis-habisan antara suku Piton 9 Tanah Dalam dan suku Heaven Demon Ponics? Ucap Feng Huang. Saya tidak punya pilihan. Saya juga diundang untuk membantu. Karena suku Heaven Demon Ponics membantu pulau naga besar, tentu saja saya bersedia membantu pulau naga timur. Ucap Yao Ming. Kalian bertiga? Sekarang belum terlambat. Kami tidak akan menyerang selama kalian membawa orang-orangmu berbalik dan pergi. Ucap Shouyan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menuntut agar kami berbalik? Selain itu bahkan jika kita benar-benar kembali, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan terjadi di pulau naga timur? Tiga pulau naga besar kemungkinan sudah mengelilingi pulau naga timur. Pada saat kamu bergegas, kamu mungkin hanya akan menemukan kekacauan. Ucap Feng Huang. Shouyan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar klien ini. Tidak disangka-sangka bahwa tiga pulau naga besar itu sudah menyerang. Sekarang kamu harus keluar dari dunia kosong ini. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Ucap Shouyan. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Dauqi. Ucap Feng Huang. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Shouyan yang tidak sopan. Dauqi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Kalau begitu, saya nyatakan perang. Teriak Feng Huang. Hahaha, baiklah. Raja ini akan menguji apakah setan surga tiga ponik setelah meningkat selama bertahun-tahun ini. Ucap Yao Ming. Aku akan melawanmu. Zuyi Kun Huang kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang-orang yang tersisa. Ucap Feng Huang. Setelah mengatakan itu tubuhnya bergegas ke depan menuju Yao Ming. Shouyan tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Hanya satu dari kalian tidak akan berhasil memblokirku. Maka kalian berdua harus bergandengan tangan. Ucap Shouyan. Cahaya kemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan dilemparkan tanpa ampun. Ekspresi Kun Huang berubah ketika dia merasakan serangan kuat Shouyan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam keluar. Dalam sekejap itu berubah menjadi mulut ganas yang sangat besar dan berusaha menelan tinju Shouyan. Hahaha, nafsu makanmu sangat besar. Saya khawatir perutmu akan kembung. Ucap Shouyan. Shouyan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Langannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dihancurkan dengan paksa. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Kun Huang mengeluarkan erangan lembut setelah dipukul oleh tinju Shouyan. Dia terhuyung mundur sebelum berhenti. Wajahnya sedikit terkejut saat melihat Shouyan. Mereka berdua sama-sama di kelas 1 bintang dosen tapi kekuatan bertarung Shouyan sangat kuat. Ying Huang yang berencana berurusan dengan kelompok dokter perkecil sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikalahkan oleh Shouyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya muncul di samping Kun Huang. Ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan cepat menghabisinya. Ucap Ying Huang Kun Huang mengatupkan giginya dan menganggu. Setelah pertukaran tadi dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Shouyan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi agak pucat saat mereka menyaksikan adegan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas Shouyan. Dou Seng Apakah dia adalah seorang Dou Seng yang lebih kuat dari penatua Kun Huang? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa meningkat begitu banyak dalam waktu dua tahun? Ucap Feng Qing'er dan Jiu Feng. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua yang cukup membanggakan diri. Dua teriakan poniks yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah binatang. Hahaha, jadi bagaimana jika ada dua Dou Seng? Hari ini aku akan melihat apa yang bisa dilakukan dua Dou Seng kepada aku. Ucap Shouyan. Shouyan mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas melangkah melalui udara kosong dengan sikap yang sangat santai. Anak muda, kamu mencari kematian. Ucap Ying Huang. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahan yang luar biasa. Mereka berdua telah menjelajahi benua Dou Ki tanpa tantangan selama bertahun-tahun. Semua orang tahu reputasi ganas mereka. Tidak terduga bahwa seorang pemuda benar-benar akan berpikir untuk menginjak kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh harga diri mereka. Ying Huang mengelurkan lengan dari lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam. Cakarnya panjang lima kaki dan tampak seperti pedang panjang yang tajam. Kun Huang di sampingnya menciptakan uap hitam sekelilingnya. Membentuk pusaran aneh. Ini adalah keterampilan pamungkas unik mereka. Dengan pusaran ini melindungi tubuh mereka. Mereka tidak akan menerima kerusakan sedikitpun. Itu dianggap sebagai pertahanan mutlak yang sebenarnya. Tubuh Ying Huang bergerak. Dalam sekejap mata dia muncul di atas Shouyan bersama cakar hitamnya yang besar. Kun Huang juga melepaskan skill dou yang kuat saat Ying Huang menyerang. Uap hitam keluar dari mulutnya. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Satu menyerang dari atas sementara yang lain menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutup semua rute pelarian Shouyan. Apalagi serangan mereka sama-sama mematikan. Mereka bahkan tidak memberi Shouyan sedikitpun kesempatan untuk membalas. Mata Shouyan dengan cepat menyapu mereka berdua. Dia tidak tampak panik karena dua serangan yang terkoordinasi dengan baik dari dosen ini. Sebagai gantinya dia mengulurkan tangannya dan mengaktifkan teknik jari musim semi kuning. Satu tangan raksasa menekan dengan keras ke arah cakar hitam di atasnya. Selanjutnya tangan kanan Shouyan mengaktifkan skill dou kelastian pelapak tangan penciptaan surga agung. Itu diayunkan ke bawah. Cahaya hitam besar terbentuk dan kekuatan hisap yang mengerikan menyodot semua uap hitam itu. Bahkan itu dengan paksa telah menyeret tubuh Kunhuang. Serangan angin cakar dan uap hitam sebelumnya dihancurkan dan menjadi serangan balik. Walau keduanya masih selamat namun keringat dingin muncul di dahinya. Keterampilan dou yang telah dipraktikan bocah ini semua keterampilan dou kelas tian. Selain itu dia telah melepaskan dengan keakraban seperti itu. Ucap Kunhuang dan Yinhuang. Pembalasan langsung Shouyan akhirnya menyebabkan ekspresi Kunhuang dan Yinhuang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Fenghuang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Fenghuang sedikit dirugikan. Shouyan menoleh ke penatua dari suku Piton Sembilan Tanah Dalam yang bernama Penatua Ming. Dia berkata, Penatua Ming, kamu harus memimpin orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok dari suku Heaven Demon Phonics itu. Ucap Shouyan. Penatua Ming tidak berani meremehkan perintah setelah mendengar ini. Walau dirinya adalah elit Bangseng, kekuatan yang ditunjukkan Shouyan sebelumnya menyebabkan hatinya kagum. Semuanya, ikuti aku. Hari ini kami akan menunjukkan kepada suku Heaven Demon Phonics kekuatan dari suku Piton Sembilan Tanah Dalam kami. Ucap Penatua Ming. Penatua Ming berteriak dengan keras. Dia memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku Heaven Demon Phonics. Saat ini tidak ada lagi ahli Bangseng yang hadir di barisan suku Heaven Demon Phonics. Yang terkuat adalah Jiu Feng yang berada di puncak kelas Douzun. Tapi jarak antara puncak Douzun dan Bangseng sangat besar. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phonics mungkin memiliki keunggulan jumlah. Tetapi mereka tetap dikalahkan oleh serangan ganas Penatua Ming. Kematian telah terjadi di antara para ahli dari suku Heaven Demon Phonics setelah kontak singkat. Melihat ini, Kun Huang dan Ying Huang segera marah. Namun sosok Shou Yan tiba-tiba muncul di depan mereka saat mereka maju selangkah. Ekspresi Shou Yan sedingin es saat dia melihat mereka berdua. Dia merentangkan kelapak tangannya dan Douki di dalam tubuhnya mulai berkumpul seperti badai. Fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat. Pada saat ini, Shou Yan mengaktifkan teknik pelan musim semi kuning. Douki menyebar seperti gelombang laut. Shou Yan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya. Alam kosong mulai berfuktuasi setelah telapak tangan Shou Yan turun. Tangannya yang besar muncul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Itu disertai dengan momentum dekstruktif yang mengerikan. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan dekstruktif yang dikandungnya. Teriakan poniks yang keras dan jelas bergema di seluruh dunia yang kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata mereka berubah menjadi dua heaven demon poniks berukuran 10 ribu kaki. Mereka mengepakkan sayapnya yang besar dan pilar cahaya dari mulut mereka diluncurkan ke sidik jari yang sangat besar itu. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Mata Shou Yan menjadi dingin setelah melihat keduanya berhasil membrokir pam musim semi kuning. Tatoklan pelahan muncul di alisnya. Auranya juga langsung melonjak. Dalam beberapa kedipan dia telah melonjak dari bintang satu dauseng ke bintang dua dauseng. Bocah ini sungguh misterius. Auranya tiba-tiba melonjak. Ucap Ying Huang dan Kun Huang. Ekspresi mereka segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, terlihat tangan raksasa yang sangat besar menekan di atas kepala mereka. Hanya dalam satu nafas tangan besar itu meretas keduanya. Mati, ucap Shou Yan. Setelah menderita serangan mengerikan ini, tubuh heaven demon poniks merasa segera terbelah. Seolah-olah telah terjadi hujan darah. Dua seseku agung benar-benar kalah dari Shou Yan. Ucap anggota suku heaven demon poniks. Kekalahan Kun Huang dan Ying Huang dirasakan oleh para ahli suku heaven demon poniks. Yang dengan keras memblokir penatua Ming dan kelompok dokter pri kecil. Wajah mereka benar-benar pucat. Jiufen dan Feng King Er menunjukkan mata yang tercengang. Tak satupun dari mereka mengharapkan Shou Yan menjadi sekuat ini. Shou Yan melangkah melalui alam kosong. Selanjutnya Shou Yan telah menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Mata sedingin es Shou Yan beralih ke para ahli dari suku heaven demon poniks setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Para ahli itu segera mulai bergidik setelah melihatnya menoleh. Bahkan kedua tetua agung bersama-sama tidak dapat memblokir orang ini. Semua orang saling berhadapan. Mereka semua bergerak pada saat yang sama saat mereka melarikan diri ke segala arah. Shou Yan dengan dingin tertawa setelah melihat mereka kabur. Tangannya membidi kekejauhan sebelum mengepal. Ruang kosong itu segera memadat menjadi sangkar yang tak terlihat. Dengan lambayan lengan bajunya, sangkar itu sendiri mulai menyusut dengan cepat. Para ahli suku heaven demon poniks itu semuanya terperangkap di dalam sangkar tak terlihat. Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Para ahli dari suku piton sembilan tanah dalam diam-diam menyeka keringat dingin mereka setelah melihat pemandangan yang luar biasa ini. Kekuatan yang ditunjukkan Shou Yan memungkinkannya untuk memahami kata-kata penindasan mutlak. Shou Yan perlahan mengelah nafas lega setelah menyelesaikan penyegelan dan menekan para ahli heaven demon poniks. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan ini. Melawan dua doseng sendirian telah membuatnya lelah. Jika ada orang tambahan, bahkan Shou Yan akan terseret ke dalam pertumpuran yang panjang. Shou Yan beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melirik pertempuran sengit Feng Huang dan Yao Ming. Dia tanpa sadar tertawa sebelum berteriak keras. Hei Feng Huang, dua saudaramu pun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika kamu terus bertarung, aku akan membunuhmu dalam 10 hitungan. Feng Huang dan Yao Ming yang berada dalam pertempuran yang sangat intens buru-buru berbalik setelah mendengar teriakan Shou Yan. Mereka buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka sedikit tercengang melihat Kung Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh tangan Shou Yan. Pada saat ini darah menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Ucap Feng Huang. Bahkan dengan sikap tenang Feng Huang dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat adegan ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhirnya.